Hai sama menurun ya jangan bisa di record kalau tidak sampai kok tidak sampai kalau tidak dengan merengkapnya sebelum lanjut jangan lupa supportnya agar channel ini cepat berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat gaming jumpa lagi salam sehat selalu Oke kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara memainkan PS3 di HP Android Android maupun PC gaming di HP Android dengan menggunakan emulator winlator Oke langsung saja kita buka Chrome nya kalian ketiknya ketikkan saja winlator github dan tampilannya seperti ini kita pilih github rilis dan ini rilis terbaru versi 8.0 kita pilih winlator apk ini kita download ukurannya 188 MB oke dan disini teman-teman kalian wajib menggunakan Google Chrome ya kalau menggunakan uc browser saya pastikan tidak bisa tidak bisa mendownload ataupun nanti akan berputar-putar terus disini di bagian aset Oke setelah mendownload ok kita tinggal install winlator nya kita cari file downloadan tadi winlator ini dia kita tinggal install seperti biasa kita buka saja teman-teman kita pilih izinkan dan ini kita tunggu saja install system file usahakan data ataupun wifi hidup ya teman-teman agar tidak error dan bisa mendownload dengan sempurna cukup mudah untuk penginstalan winlator di HP Android dan jangan lupa kalian nanti juga download visual c++ ya untuk versi x64 maupun x86 agar bisa menjalankan game-game PC dengan baik Oke setelah itu kita pilih setting di bagian ini cukup default saja teman-teman namun saya sarankan juga kita tambah settingan baru lagi di preset one ya di sini kita pilih 0 terus kita kita cek list di bagian yinerek Oke terus disini kita pilih 1024 disini kita pilih dua setelah itu oke nanti kita bisa pilih preset namun untuk preset ini jangan kita gunakan terlebih dahulu kita gunakan compatibility agar tidak error saat menginstal game PC ya teman-teman untuk disini kita bisa menggunakan input kontrol virtual gamepad template RTS kita pilih virtual gamepad disini juga bisa memodifikasinya ya teman-teman kita coba ya kontrol editor Oke setelah itu kita back saja teman-teman otomatis akan menyimpan ini bisa mapping eksternal kontrol tinggal kalian sambungkan butut dengan stick kalian ya disini container kita bisa pilih ataupun merename nama sesuai keinginan kalian contohnya saja 91 gamer ya Oke disini aspek rasio jika teman-teman mengalami lag kalian bisa memilih aspek rasio yang paling kecil teman-teman yang saya pilih 720 untuk grafik driver Adreno turnip untuk weber DXVK audio video AUSA kita pilih show FPS disini background bisa diganti juga dengan foto kalian terserah disini kita pilih eh sorry ini tadi berapa ini 2000 Oke kita pilih default aja kesini oke setelah itu teman-teman teman-teman kita pilih samping kita pilih sampingnya saja disini juga default biarkan saja environment eh disini lazy Oke disini kita checklist juga di bagian synchronize teman-teman setelah itu sudah biarkan saja untuk driver driver default untuk box 64 ini compatibility teman-teman oke disini untuk setar up selection pilih agresif disini juga bisa pilih sampai Windows 11 ya namun sasaran Windows 7 saja oke disini cpunol ceklis oke sudah ya kita ceklis untuk menyimpan teman-teman oke sudah jadi PC kita ya di HP Android kita pilih play saja teman-teman jangan lupa kalian mendownload gamenya juga ya yang paling susah itu cari game PC semangat silahkan teman-teman beli ataupun cari saja teman-teman oke disini background bisa kalian ganti tema sesuatu sesuatu kesukaan kalian ya ini dia tampilannya kita pilih ke lokal Disney kita eh pertama kita install dulu vredis 64 dan x86 kita tekan dan klik dua kali kita open kita tunggu saja teman-teman tunggu penginstalan berhasil oke ini dia tampilannya seperti PC ya teman-teman kita install saja untuk teman-teman jika eh mengalami ini apa itu namanya Bang eh tulisannya kekecilan bisa dibesarin Oke sebentar ya teman-teman caranya bagaimana caranya untuk membesarkan ini agar jelas kita back saja disini kita pilih eh Magnaver disini kita pilih bisa mengatur untuk font agar bisa besar teman-teman agar tidak kecil ya kita bisa gedein saja ya di sini kita geser Oke kita coba 144 dpi nanti tampilannya akan besar tidak kecil-kecil seperti tadi teman-teman jadi enak untuk melihatnya ya teman-teman tampilannya besar seperti ini teman-teman oke ini dia ya tadinya disini kecil-kecil semua teman-teman sekarang sudah besar jadi bisa kelihatan teman-teman oke teman-teman tampilannya sudah enak dipandang disini kita pilih gamenya ya di sini saya mencoba ada Castle Glacier game PSN dari PS3 kita coba mainkan disini kalau kalian bit untuk menginstall di Castle.ex ini kalau tidak bisa teman-teman berarti kita pilih yang launcher ini teman-teman terkadang ada game yang direct maupun perlu penginstalan ya di sini game ini tanpa install jadi mainnya direct tapi pilih launcher saja teman-teman kita pilih Open kita tunggu saja oke di sini Oh aplikasi not error sistem error sepenuhnya teman-teman kalau kita mengalami seperti ini teman-teman Oke ini bisa ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati fumcs here ini hanya berukuran 100MV ya di s3 kasko besok dengan fs50 50 ke atas teman-teman lancar sekali teman-teman Hai Oke kita mainkan ini jika ada protekes mohon dimaklumi ya karena ini juga sambil merekod pastinya ada penurunan performa kalau tidak ingin performa menurun ya kalau tidak sampai kok tidak sampai kalau tidak dengan merekod ya terlebih dahulu sudah lancar di atas teman-teman di s3 kasko besok Hai sekarang ke-4 player ke-9 kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa konten channel ini keren sekali HP Android bisa memainkan game SPS tinggal pastinya offline teman-teman padatang-padatang untuk pesawat kan jadi kalian bisa memenangkannya dimanapun dan apapun tinggal internal kalian memori kalian itu sangat disayangkan tidak penyimpanan di eksternal STD jadi penyimpanannya diwajibkan masuk ke internal teman-teman 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 setingkat grafis PS3 PS3 juga HD teman-teman semoga bermanfaat teman-teman 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 di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman